Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue di channel KDK95 men Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu gampang dan sehat, lancar rojeknya dan apa yang kalian cita-cita kan segera tercapai Amin Nah, balik lagi di channel atau di konten NMAG Neo ini men Setelah beberapa hari ya, mungkin udah mau ke 2 minggu gue pake si NMAG Neo ini Ini gue ganti namanya men ah Daripada banyak yang nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi Itu kan bukan yang turbo, kenapa disebut to, bro, blablabla Gue ganti jadi si Black-nya aja, udahlah Soal nama aja, jadi ribet anjir Ya, namanya juga netizen ya men ya Jadi, balik lagi ke topi pembicaraan Kali ini gue ingin ngeganti nih men Gue ganti oli si Black-nya nih men Ketika kilometernya baru di 500-an Tuh, 498 Gue buletin aja nih, jadi 500 ya men ya 500 km nih Gue akan ganti oli si NMAG Neo ini di kilometer 500 Menggunakan oli Motul Ini yang skuter ya men ya Untuk Matic 10W 30 Gue penasaran Yang pertama nih, gue penasaran Apakah si oli NMAG ini ketika 500 km gue ganti Apakah masih bagus Terus apakah si volumenya itu masih 900 men Makanya gue udah siapin alat ukur nih Jadi, ini kan standarnya itu Isinya itu 900 ml Kalau misalkan pas gue ganti sekarang Gue lihat Di bawah 900 ml Misalkan ada di 8,5 atau bahkan di 800 Berarti udah dipastikan kalau Si mesin Yamaha ini Pampir oli men Yang pertama itu yang kedua Gue mau lihat kondisi olinya Apakah masih bening Apa ada keliatan gram-gram Kayak metal-metalnya gitu Atau bahkan keruh men Karena gue penasaran Ini kan baru 500 km ya men ya Terus kemarin juga Udah digeber Gue nyari top speed Makanya gue penasaran dengan Kondisi si olinya men Dan Gue juga penasaran Nanti akan gue ganti Pake oli Motul ini kan Pas kemarin pake oli standarnya Ini bisa tembus di 114 km Nah Kalau pake Motul ini Apakah Lebih tinggi top speednya Atau bahkan Malah lebih rendah men Nah Kalian juga penasaran kan Makanya jangan kemana-mana Terus pantangin channel gue men Jadi sekarang Kita fokus ke Ganti olinya dulu Nah untuk kalian yang mau Ganti oli sendiri di rumah Tinggal siapin Kunci ring 17 Terus Ya kayak Corong kayak gini Buat nanti masukin olinya Sama tang men Buat nanti ngebuka sih Tutup olinya Jadi tadi udah gue Sedikit longgarin nih Tinggal sekarang kita buka aja Si baut Waduh Ini ke bawah Ini ketinggian nih Si baut ininya nih Si baut olinya Ntar Jadi tinggal gue puter aja nih Susah juga nih Gue penasaran Kayak gimana sih Kondisi oli motor baru Ini baru jalan di 500 km Kayak gimana sih Apakah kru Atau masih bening karena baru Atau diantara keduanya men Kalian juga penasaran kan Jadi jangan skip-skip video ini Pantengin terus channel GK95 Jangan lupa like, share, subscribe Dan ramaikan Kolom komentar Aduh Udah keluar Jangan lupa Aduh Ajir Gecerot Jadi kayak gini Kondisi olinya Ntar Kita lihat Dari jumlahnya Dari volume Seolinya Berapa mili Wah ternyata Lebih dari 900 Oh enggak Enggak lebih dikit Tapi Enggak full Satu liter ya men Kalau satu liter kan di Seribu mil Ini masih diangka 900 Tuh Kita tunggu sampai Bener-bener Enggak netes lagi Ajir Tuh Kelihatan di tangan gue tuh Si olinya itu Belum Berubah warna ya Jadi Warna hijau Kehitaman men Ntar gue Ngambil dulu tisu Jadi kita Jawab nih Rasa penasaran kita semua Dengan video ini Sepertinya udah berhenti netes Oke Udah berhenti netes Dan langsung aja kita review Si olinya men Kita Bongkar dimana ya Nah disini aja lah Kita lihat bareng-bareng disini men Nah Untuk volume olinya Ini di kilometer 9 rat Kilometer 900 Ini di kilometer 500 motor gue Ternyata Volumenya masih Standar Enggak berkurang men Tuh Pas di angka 900 Tuh Lebih malahan 900 lebih dikit Pas kayaknya sih Untuk volumenya bagus Ya mungkin Karena Baru Apa sih Baru 500 kilometer juga Untuk volumenya normal Jadi jumlahnya gak berkurang Terus gue penasaran sama Si Olinya Kalau untuk warna Pastinya ini udah Menghitam ya men Tapi Enggak yang Gosong kayak gimana Gitu men Ya menghitam-menghitam Olin normal lah Enggak mungkin Di angka 500 kilometer Masih bening kan Penasaran kayak gimana sih Enggak ada tatakan Eh Gue pengen Lihat Apakah Di olinya ini Terdapat Gram-gram Atau Serbuk-serbuk Metal Dari mesin yang masih baru Karena masih indian Kita penasaran So Jadi kayak gini Kita lihat Tuh Ada sih Sedikit kayak Kalau di kamera Mungkin gak kelihatan Cuman kalau langsung Dilihat Kelihatan kayak ada Serbuk-serbuk Yang mungkin itu Sisa-sisa dari Gesekan mesin baru ya men Gue juga kurang ngerti Tapi Kalau dilihat langsung Ini ada kayak Serbuk-serbuk putihnya Cuman gak Yang Gede-gede serbuknya Itu bener-bener halus Tuh Kayak gitu Nah Jadi kayak gitu men Kita lihat Apa masih netes Oh iya tuh Sedikit-sedikit tuh Oke Jadi kayak gitu men Untuk Oli si N-Mack ini Di kilometer 500 Gue penasaran Kayak gimana bentuknya Kayak Sisa Se-gimana volume olinya Ternyata untuk si jumlah Atau volume olinya itu Masih di angka 900 mil Tanpa berkurang sedikit pun Terus dari Fisik Seolinya Enggak Terlalu Hitam Yang pekat Atau yang gosong men Jadi hitam-hitam Kayak Hijau-hitaman Itu Tandanya normal Terus Kalau dilihat langsung Itu Ada sedikit Serbuk-serbuk Kayak gram Kayak gitu men Kayak serbuk-serbuk bekas Serbuk metal Gitulah Ya mungkin Karena ini kan Masih baru Masih inderian juga Ada sisa-sisa gesekan Antara piston Sama boring Mungkin Gue juga gak terlalu ngerti Tapi Sepertilah kondisinya Nah Dan Kali ini Gue akan Ganti Si olinya ini Menggunakan Olimo tool Kita ganti Pakai Olimo tool Setelah diganti Langsung kita tes Ride Langsung kita tes drive Kita tes Top speednya Dapat berapa Ketika Pakai Olimo tool ini men Gue yakin Kalian pasti penasaran Makanya jangan kemana-mana Terus pantengin channel gue Jangan lupa Like, share, dan subscribe Akhir kata gue pamit Akhir kata gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau misalkan Bisa melebih 114 km per jam Berarti Olimo juga berpengaruh men